Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Regi Udara Tama hari ini saya ke datangan paket ya ini sebenarnya saya sudah ya lama paket ini adalah efek bus ya efek bus yang murah ini ya harganya ya sekitar Rp.300.000an ya saya beli tuh kalau ngesa Rp.336.000 ya ini adalah yang lagi viral ya itu dari MVV oke kita unboxing mulu ya ya ini saya dapatkan di promo 55 ya promo 55 ya ya di sini ya Medina ya lihat basing lagi viral nih ya walaupun harganya murah tapi bisa menghasilkan banyak suara ya nah ini dia cube baby bus namanya dari MVV oh menarik ya menarik bungkusnya cube baby bus ini ada bagian kiri kanannya solid authority limited ya di sini keterangannya ya jadi di dalam efek ini dia ada tunernya lalu booster ini adalah baik kurang jelas disini equalizer ya ya IQ kompresor kom lalu ini mode itu modulation space ya mungkin ya seperti reverb begitu ya dan ada IR nya juga ya input reference juga dia ada bluetooth nya BT USB bisa disambungkan ke bluetooth USB phone headphone USB lagi lalu output oh ini input nya dia bisa USB bisa bluetooth dan output nya dia bisa ke phone ini mungkin headset ya bisa ke handphone mungkin ya ke handphone lagi bisa headset USB ini untuk ke komputer dan output audio ya jack audio jack made in China tentu saja ya tube baby bus ya dibuka dulu dari sini ya untuk kotak ini bagus ya lucu saya suka ya nah ini dia dapet kabel TRRS ke type C ternyata ya USB type C lalu satunya lagi USB A ke type C juga ternyata ya wow ini sudah interface nya USB nya sudah baru ya efeknya kecil ya seperti ini mvv volume volume IR IR kabinet time space modulasi kompresor bass middle treble boost nah ini ada 3 foot switch foot switch nya ini ya seperti foot switch pada umumnya ya foot switch efek pada umumnya ini dia kecil ya ya standard ya oke ada 3 ini mungkin saja dari foot switch ini untuk mengaktifkan 2 fungsi ya nah di sebelah ini nya ya bawahnya ada karet 4 untuk mencegah dia supaya tidak licin nah ini mantap ya combine efek pedal ini sama juga dengan yang di belakang tadi ya eh disini ya untuk input nya nah ini ada jack 6.5mm input dan output nya jack juga ya ada output untuk ke headphone lalu ini ke handphone ya handphone headphones handphone atau hp lalu usb lagi nah ini saya kurang tahu ya apakah ini dipisah antara usb untuk ngecas atau ini ya data ini ada switch ya on off coba nyalakan aja ya wow ternyata dia ada baterainya lah ternyata dia ada baterainya wow baru tahu ya kalau ada baterai lalu kedip-kedip ini ini mungkin menandakan bluetooth nya nyala ya earcup ya kalau di tekan nih nyala dan mati ya jadi ini volume master volumenya ya space modulasi untuk nyala dan mati ya kompresor nyala mati ya oh jadi nih kalau hold untuk bluetooth ya dua ya 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 dua kali ya kalau dua ini ya bluetooth nya mati ya cukup unik juga ya hold tuner nah ini kalau dua footswitch B dan C ditahan ya ini akan mengaktifkan tuner nah udah ya tekan lagi untuk matikannya ya apa lagi yang ada di kotak ini kita lihat ya oh ada user manual nah ini penting sekali ya petunjuknya semua jelas di sini ya booster knop eq editor treble knop mid bus ya oke ini detail ya software interface wah ada software nya juga ternyata ya ada IR editor nya di jadi para pemirsa bisa import file IR yang sudah dimiliki ya kesini canggih juga ya kecil-kecil wah dibaliknya ini full bahasa Cina ya jadi ini petunjuknya dari bahasa Inggris dan Cina ya oke pada segmen selanjutnya saya mungkin akan menyetting ya efek ini ini akan saya sambungkan dulu ke instrumen bass saya oke di sini saya coba efek ini ya mvv cube baby bass ini saya sederhana saja yang jack di sini adalah input dari instrumen bass saya yang di sebelah kiri ini dia adalah output ya jadi ini saya masukkan output ini ke sound card ya sound card mono caster am e2 jadi ini masuk ke sini ya ke jalur instrumen untuk ini sendiri ya pengaturannya low mid dengan height nya ini ada di jam 12 ini saya atur flat saja instrumen gain nya ada di jam 9 ya lalu instrumen volumenya ada di tengah-tengah ini untuk monitoring ya monitoring ke ini ke headphone ya headphone di sini saya pakai yang combo ya TRRS jadi butuh splitter lagi ya untuk memisahkan antara headphone dan juga mic nya mic saya pakai mic bawaannya headphone saya ya rexus jadi ini harus dipisahkan ya pakai splitter seperti ini jadi untuk tipe dari mic yang saya gunakan ini adalah mic dynamic ya dynamic nah untuk denoise ini saya matikan ya outputnya ya segini saja ini dari soundcard ini ya saya sambungkan outputnya itu ada di live ya live output 1 itu pakai kabel TRRS ini ke handphone yang saya gunakan ini untuk rekamnya langsung ya dari handphone menggunakan software open camera jadi ini dalam keadaan mati efek mvv cube baby bus ini saya nyalakan ya disini ada on off nya dia sudah punya baterai internal nah yang teman-teman lihat disini ada yang kedip-kedip lampu kedip-kedip ini ini tandanya bluetoothnya sudah aktif ya jadi fungsi dari bluetooth ini untuk menyetel memainkan backing track ya cara menyembuhkannya ini gampang saja ya tinggal nyalakan di handphone bluetoothnya lalu cari device-nya namanya tube baby bus ini tinggal dipasangkan saja nah kalau sudah dia sudah terkonek ya disini ya terhubung kita bisa langsung memutar backing track nah seperti ini ini video clip band saya ini pada saat dinyalakan ini ini yang aktif ya preset pertama itu preset A itu sudah aktif untuk matikannya tekan lagi sekali ya jadi ini adalah volume saja yang aktif ya saya nyalakan volume bus saja untuk setelan di bus yang saya gunakan ini volumenya itu 100% lalu 100% lalu untuk pemilihan pickup balancing itu ada di tengah-tengah ya jadi pickup neck dan pickup bridge nya itu nyala lalu posisi preamp nya nyala untuk equalizer treble dan bus nya ini saya atur di flat saja ya tengah-tengah lalu untuk style sweeper saya atur di tengah-tengah ya itu saja ya pengaturannya jadi ya soundnya kurang lebih seperti ini ya mainkan slide ini adalah suara tanpa ada apa-apa ya jadi di sini ada preset abc ini artinya kita bisa customize ya kita bisa customize efek ini kalau ingin menyalakan secara individual ya kita bisa masuk ke ada yang namanya edit edit mode dan live mode nah kalau untuk live mode ini untuk mencoba keseluruhan fitur ya ini tekan 2 2 tombol ya disini masuk live mode kalau kita tekan yang A nah ini IR cap nyala jadi disini tandanya clap clip itu kita berada di live mode live mode ya dan IR cabinet ini nyala oke IR cap ini pertama adalah impulse response jadi terdapat 9 9 macam ya impulse response yang tersedia slotnya dimana slot satunya itu adalah mati ya jadi kita bisa pakainya 8 sebenernya untuk yang ini bisa kita baca saja ya bisa dibaca saja ada jensen 10 441 studio 22 ya SWR WORK 15 sampai ke EV 12V 441 ini bisa diatur ya dengan cara memutar ini ya knop IR cap ini ini terimati ya dan keadaan mati nah terasa sekalian ya ada bedanya ya nah ini yang kedua ketiga ini paling besar yang besar ya ini mengecil lagi ya oke ini yang terakhir ini air cap yang terakhir jadi teman-teman bisa memilih ya mana yang sesuai kalau saya mungkin lebih cocoknya SWR ya tadi SWR itu di nomor 4 ya 1,2,3,4 ini gitu yang tengah-tengah saya lebih cenderung suka yang ini nggak terlalu besar ya yaitu kembali lagi ke ini teman-teman ya ke selera oke yang penting lagi ya kembali lagi ke awal tadi adalah yang pertama hold tuner hold tuner ya ini tuner untuk menyetem jadi ditahan switch B dan C oke ada keterangan disini ya B, E, A, D, G, C ini untuk bass yang 6 senar kalau untuk yang 5 senar mulai dari G sampai ke B ya disini kalau untuk 4 senar maka yang 4 di tengah-tengah ini G sampai E nah ada 3 knob disini nanti akan nyala ya dia ada segitiga ya disini ngadep ke kanan lalu kotak dan juga segitiga ngadep ke kiri ini artinya kalau nada yang kita mainkan ya kita bunyikan nah misalnya saya akan membunyikan senar 1 itu nadanya G ya nah maka akan muncul disini warna merah artinya efek ini sudah mendeteksi tuning dari senar yang saya bunyikan nah kalau sudah ada di kotak ini yang tengah-tengah itu artinya sudah pas ya sudah pas stemannya kalau disini artinya terlalu rendah setting apa settingannya ya kalau yang kanan ini terlalu tinggi oke saya coba yang G tadi direndahkan ini kan ini nah untuk suara bassnya sendiri memang otomatis commute ya jadi bisa lebih ya menyetem tanpa gangguan ya cuman disini kita tidak bisa menyalakan tunernya ini dalam kondisi bass yang sedang nyala ya jadi kita gak bisa menyalakan lagi ini jadi otomatis dia ke mute oke ini saya coba rendahkan ya nah ada tanda ini ya jadi nadanya turun begitu juga kalau kelebihan ya nah seperti ini maka kita harus memutar sampai pas pas di tanda kotak nah ini saya pas ya lalu nada D ya sudah pas nada A sudah pas ya jadi ini beda-beda ini warnanya tadi merah yang D itu untuk ini warnanya biru A itu biru E biru dan B juga biru ya ya udah mungkin ya jadi tekan bebas ya preset apa saja untuk mematikan tuner tekan A nah ini kembali lagi ke bass soundnya nyala lagi oke itu tadi kita mulai dari yang pertama ya IR cap tadi tekan ini 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 sebenarnya mengaktifkan preset ya preset yang sudah di setting sebelumnya ini saya sebelumnya sudah setting untuk preset A itu dia hanya menyalakan IR cap saja jadi ini tidak akan pengaruh kalau dimatikan kalau diputar-putar ini masih sama saja ya jadi tidak akan mati IR cap nya ini nah untuk preset berikutnya yang B ini nah disini preset B saya mengaktifkan ya IR cap aktif ya lalu untuk ini modulasi modulasi chorus lalu space nya adalah reverb ya jadi ini space dan mode ini lalu compressor bass mid treble dan boost ini nyala ya jadi tanpa menekan ini oke untuk yang preset ketiga C nah saya mengaktifkan compressor compressor sama booster EQ lalu untuk space nya saya aktifkan passer ya kalau gak salah ya eh bukan delay itu kalau mau dimatikan ya ini bagaimana kalau mau mencoba secara individual ya lebih bagus ya tekan yang live mode saja ya jadi ini di B dan C kita tekan bersama ya nah ada IR cup ini nyala ya jadi kita bisa dengan laluasa menyalakan semuanya ya ataupun matikan salah satu ya misalnya mau pakai A dan B saja nah ini artinya begini ya yang warna hijau disini ini pengaturannya yang ini yang biru itu pengaturannya sampai dia di ini ya 3 ini ya time space mode kalau compressor EQ itu ada 5 disini jadi ini memudahkan ya tinggal lihat warnanya saja oke untuk tadi IR cap sudah ya compressor equalizer nah ini ditekan switch switch yang C maka akan mengaktifkan compressor bass, mid, treble dan boost nah fungsinya untuk apa compressor itu jadi compressor itu fungsinya untuk menyeimbangkan permainan kita ya kalau misalnya petikannya itu terlalu kecil ya maka akan dinaikkan begitu juga kalau kita memetik senarnya terlalu keras ya maka yang terjadi kan volumenya itu akan peak ya atau terlalu tinggi maka akan diturunkan oleh compressor ini ya tergantung kita dalam menyetel thresholdnya mau berapa ya oke untuk bass, mid, treble ini adalah pengaturan EQ equalizer ya ini saya matikan dulu kompresor nah kalau ini mati ya kompresornya semakin ke kanan semakin besar thresholdnya semakin besar ya untuk yang bass semakin ke kiri ya bassnya hilang ini saya akan matikan dulu semua semakin ke kanan itu frekuensi bassnya akan semakin tinggi mid itu untuk frekuensi middle ya dan treble itu untuk frekuensi tinggi ya kalau di aktifkan semua seperti ini nah satu lagi itu yang boost boost ini adalah gainnya ya bisa kita bedakan ya antara volume dan gain kalau volume itu kita putar ke sini akan mati ya sedangkan kalau gain kita putar ke kiri di mentok kiri dia akan mati tapi ya tidak akan mengaruhi ya volume ya ya akan dia membantu volume jadi ini gainnya ya boostnya bisa dipakai untuk apa ya boost ini ya kalau kita main misalnya main rhythm terus ingin apa ya main solo ya ini boostnya ini dinyalakan saja maka akan terbantu ya volume nya akan terangkat kalau hanya main rhythm kan volume nya itu kurang ya hanya kurang menonjol ya kalau instrumen lain itu ikut main ya pada saat main solo ini dinyalakan saja jadi yang asalnya di tengah-tengah itu akan ke depan ya oke berikutnya tadi compressor bus lalu equalizer berikutnya adalah space modulasi dia ada disini ya pengaturannya tiga ini time disini adalah berapa waktu yang dibutuhkan ya seberapa cepat dan pelannya delay dan juga reverb nah kalau yang space ini dia adalah reverb ya kalau di putar ke tengah ini maka akan mati ya jadi space kalau di putar ke tengah akan mati nah untuk arah kiri ini dia adalah reverb ya nah sedangkan di sebelah kanan jadi berfungsi sebagai delay nah time itu adalah waktu delaynya ya ataupun waktu corus ini cepat ya tambah kesini ya tambah di rata kanan ya jadi semakin lambat ya semakin tinggi nilai timenya pada delay dia akan semakin lambat oke kalau untuk reverb tadi ini gemaknya ya gemaknya ya kalau semakin ke kiri semakin sedikit hilang ya hilang gemaknya itu itu untuk reverb dan delay ya oke berikutnya modulasi ini adalah chorus chorus dan passer kalau diputar ke kiri itu untuk chorus diputar ke kanan untuk passer ya contohnya seperti ini ini chorus jadi semakin ke kanan dia semakin lambat ya chorus oke semakin diputar ke kiri semakin cepat ya oh ya untuk dimodulasi ini sendiri jadi dia timenya tidak aktif ya jadi timenya disini untuk mengatur hanya space saja ya ini spacer lebih cepat ini paling cepat ya yaitu untuk space modulasi bagaimana cara berpindah ya tadi ini tadi kita sudah ada di live mode tekan lagi ini untuk kembali ke preset nah kita bisa customize ya preset ini kita masuk bisa masuk edit atau live preset nah kalau live preset ini nantinya yang gak akan kesimpan ya kecuali kita menekan salah satu tombol ini sekitar 2 detik oke saya akan mengatur tadi yang A ini hanya untuk ear cap nah tadi ear cap ini yang saya nyalakan hanya ini saja ya ear cap saja tanpa ada yang lain ya oke misalnya saya akan menambahkan kompresor ya disini boost nah maka saya akan edit dulu ya artinya saya harus tekan tombol AB tombol bersama nah dia ada klip-klip disini artinya yang aktifnya ini adalah ear cap dan volume saja oke kalau mau menambahkan kompresor tekan foot switch yang C ini dia berkedip ya otomatis aktif kita tinggal lakukan penyesuaian saja ya misalnya boostnya mau ditambah nah kalau sudah selesai atau misalnya bassnya mau dikurangi treble ini treble nya ditambah nah itu ya kompresor nya sedikit saja nah misalnya ini sudah cukup ya untuk menyimpannya ditekan sekitar 2 detik ya di preset manapun ya bisa A, B, atau C ini saya akan menyimpannya di A tekan 2 kali apa 2 detik ya sampai dia nah sampai dia itu ya berkedip cepat nah untuk kembali lagi ke preset tekan A, B nah ini saya matikan dulu presetnya yang A saya aktifkan B lalu ke A nah jadi ini boostnya sudah aktif ya boost kompresor sudah aktif jadi walaupun kita rubah-rubah ini tidak akan tidak akan berpengaruh jadi kita bisa memanfaatkan kombinasi ya kombinasi dari efek-efek yang tersedia disini dijadikan satu preset yang berbeda oke itu ya jadi kalau dalam mode preset itu A, B, C itu akan nyala bergantian ya kalau kita tekan C dalam keadaan preset B ini aktif kita tekan preset C maka otomatis akan mati yang A, B oke itu saja mungkin ya review dari saya ya mengenai efek Mvave Cube Baby Bass efek 300 ribuan bisa dapet macem-macem suara ya disini cuman yang belum ada itu adalah distorsi ya distorsi dan juga octaver distorsi dan octaver itu ya banyak juga yang pakai ya umumnya mungkin ya ya tapi bisa kita tambahkan manual ya jadi teman-teman semua bisa nambahkan efek distorsi ya jadi setelah efek Mvave ini ya jadi distorsi jangan disimpan sebelum efek ini ya nanti kalau letakkan di awal nanti akan merusak ini ya modulasi yang ada disini itu mungkin ya jadi kalau mau ditambahkan ya baiknya di sesudah efek Mvave ini jadi kita bisa mengatur lagi gain dan semuanya ya ya itu saja mungkin ya mantap ya efek 300 ribuan bisa dapatkan banyak banyak sound ya oke ya mungkin itu saja review dari saya saya mohon maaf apabila ada kesan dan penyampaian video ini ya ya mudah-mudahan teman-teman ataupun para pemirsa bisa terbantu dengan review ini saya undut diri ya akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati